Pemirsa sejak diimplementasikannya Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 tercatat angka perkawinan usia dini di Provinsi Keapri masih cukup tinggi grafiknya bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun Hal itu terungkap berdasarkan dari data kantor wilayah Kementerian Agama Kepulauan Riau melalui Edi Batara, selaku Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam baru-baru ini di hadapan forum rapat PKK dengan lintas OPD Provinsi Keapri itu Edi menyampaikan bahwa perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 71 tahun 1974 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019 ternyata ada pengaruhnya dimana persoalan perkawinan usia dini di Keapri masih menghantui berdasarkan data pada tahun 2018 lalu ada sebaik 82 orang sedangkan 2019 meningkat drastis menjadi 421 orang namun di tahun 2020 setelah pihaknya di jajaran Kementerian Agama melakukan sosialisasi terjadi sedikit penurunan menjadi 277 orang di tahun 2020 perubahan atau perubahan dari Undang-Undang Perkawinan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi ada perubahannya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 itu ternyata ada pengaruhnya Bu jadi untuk masalah perkawinan usia dini ini datanya tahun 2018 di Keapri ini 82 orang orang ya ini orang kemudian tahun 2019 itu melonjak pada saat Undang-Undang itu perubahan itu muncul dari yang perempuan 16 menjadi 19 tahun laki-laki 19 tetap 19 tahun itu 2019 itu datanya 491 pemerintah sendiri terus berupaya menekan persoalan angka perkawinan usia dini karena lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dimulai dari mengkhawatirkan dari segi ekonomi yang belum mapan hingga persoalan pendidikan dan sekolahnya pasti terhenti di tengah jalan tak hanya itu perkawinan di usia dini ini juga rawan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT karena kebanyakan bakal pisah sehingga keluarga bakal berantakan Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang selamat menikmati